Jangan skip dulu ya, soalnya ada sejarah penting di Bukit Tinggi Kita akan bahas sejarah Jamgadang Mulai dibangun pada 1926-1927 Atas inisiatif Hendrik Rolof Rockmaker Sekretaris Kota atau Kontralio for the Co Sekarang Kota Bukit Tinggi Pada masa pemerintahan Hindia Belanda Jamnya merupakan hadiah dari Ratu Belanda Yaitu Wilhelmina Arsitektur menara dirancang oleh Yazid Rajo Mangkuto Dari Kota Gadang Sementara pelaksanaan pembangunan adalah Haji Moran Dengan mandornya SD Gigi Ameh Taukah kamu? Lonceng akan berbunyi setiap satu jam sekali Penulisan angka rumawi Tapi tidak ditulis empatnya Hanya ditulis satu sebanyak empat kali Cuma ada empat menara jam di dunia Yaitu London, Indonesia, Mumbai, dan Mokswa Jamgadang merupakan menara jam yang terkenal di Indonesia Tepatnya di Bukit Tinggi Assalamualaikum Halo semuanya Ini adalah vlog saya yang ketiga Saat berada di Sumatera Barat Tepatnya di Bukit Tinggi Jamgadang Jamgadang setiap hari selalu dipadati oleh pengunjung yang datang dari berbagai daerah Khususnya pada hari libur maupun akhir tahun Penataan bunga yang cukup rapi Basih dan tertata dengan bagus Tentunya pengunjung dilarang ya Untuk meninjak maupun mengambil bunga yang telah dirawat Ya Sebagai pengunjung saling menjaga aja Di Bukit Tinggi Itu enggak ada mall ya Cuma ada Ramayana Tentunya pengunjung saling menjaga Tentunya pengunjung saling menjaga Tentunya pengunjung saling menjaga Dalam sesuatu Satu da Dia berkumpul Jadi selamat menikmati 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 atau yang udah pernah mungkin bisa baca ya berakhir sudah vlog hari ini jangan lupa like, subscribe, comment, and share terima kasih